Oke Kang Koko, apa kabar nih? Baik, hari ini. Sudah lama aja yang gak ketemu. Terus tadi, saya kaget juga. Suasana di... Apa, desa Tanggung ini. Khususnya di lingkungan rumah Kang Koko. Pangling kalau gak tau orang sudah mati. Banyak pembangunan, banyak progres yang... Subhanallah, bikin saya kaget. Dan di bawah itu rame juga. Ada pelungan motor yang terparkir. Sejatinya sedang ada apa sih Kang Koko? Itu kebetulan lagi rekrutmen calon karyawan. Kebetulan akan memilih, mudah-mudahan, memilih sebuah pabrik rokok, walaupun mahan dasarnya di sekitar Buru Mareno. Dari apa mahan dasarnya? Dari mahan dasar dari daun karen, daun jadu, dan memiliki maklum lokal. Yang artinya untuk memanfaatkan potensi lokal, termasuk SDM. Termasuk SDM. Nah, kemungkinan untuk tahap awal ini butuh berapa karyawan? Ini kebetulan, yang menurutkan produknya sangat ciprika. Satu profis itu ada yang menurutkan 50-50 per hari. Jadi, kita membutuhkan 200-500 per hari. Untuk pelombang satu? Untuk pelombang satu. Nah, untuk pangsa daripada pekerja itu sendiri, lebih ke remaja, dewasa, atau ibu-ibu? Juga bisa dibutuh, seperti apa? Kebetulan untuk di Baji, dua pelombang. Ada pelombang militeria, ya, kaum muda, dengan identitas ijazah yang minimal SMP. Dan ada kaum ibu-ibu. Tapi tetap dalam satu komanda. Ibu-ibu juga bisa? Ibu-ibu juga bisa, karena ini untuk pembedayaan di masyarakat Baji Kesat, sekitar-besar. Nah, ini sejak kapan sudah dibuka? Rekumpan di Baji Komanda, mulai-mulai. Pemukaan Rekumpan Kerjanaan. Dan capaian daripada pelamar sendiri, sampai mana aja nih? Mengubah di sini saja, atau ada yang dari jauh? Ya, kebetulan, kalau pelamar yang saya lihat, itu di luar kecamatan Kadiru Raku, terdakar ada pada melamar. Bahkan sampai luar kota juga. Bahkan ada yang sampai luar kota. Luar biasa sekali, ini kan. Jadi, mengembangkan potensi alam juga mengembangkan SDM. Karena, Pak Mirsa, ibu-ibu yang di rumah juga bisa ikut. Jangan beri di rumah, bukan hanya anak-anak muda. Jadi, potensi pemerataannya sangat kerasa dalam produksi Raku ini. Dan mudah dikerjakan oleh ibu-ibu dan anak-anak juga. Karena ini belum ada mesinnya yang khusus. Tapi, mudah-mudahan di depannya, ini juga lagi bagaimana agar lebih cepat, agar perbitan pasar terpenuhi, tapi tidak mengurangi pekerja yang akan di nekrutan, karena ada mesin. Saya menginginkan ke depannya, ada batuan juga atau mesinan. Apa itu, mesinan? Untuk sementara sih mungkin dengan... Dengan tradisional saja lah, dengan tangan pedang sendiri. Oh biasa. Nah, nanti dari bahan makunya, untuk rokok ini, ada nggak pembedanya dengan rokok lain? Ya, banyak pembedanya. termasuk kalau rokok dari daun arir itu, katanya ini juga obat juga. Oke, ada yang terbaru ya. Ya, sini harus saya coba ini. Nanti mungkin saya dari sini akan saya coba rokoknya terbal. Mungkin ada yang ingin disampaikan kan, untuk calon pelamat terkait rekrutnya ini ya, Pak? Ya, untuk calon karyawan, yang saya harapkan, agar perusahaan bisa maju dan abadi si pekerja, karena saling menguntungkan dan kewajiban antara perusahaan nanti dengan pekerja bisa dilaksanakan. Maka, maka kita bangun atas kerja, kerja keras, kerja cerdas. Itu motonya ya. Motonya ya. Untuk memoderasi semua. Nah, rencana kan untuk pembukaan setelah rekrutnya kan akan langsung dipekerjakan atau melalui pelatihan dulu? Pelan apa ini? Ya, sudah diseleksi kepala pelamar yang lolos, tayak, bisa bekerja, berarti ada pelatihan beberapa waktu dengan tetap kita menghargai tenaga per batang itu kita hargai 50 ribu rupiah untuk jam kerja? Untuk jam kerja itu dari mulai jam jam 8 sampai jam 4 atau 8 jam lah kerja. Nah, ini saya melihat sisi yang sudah dibilang unik ya. Ketika perusahaan lain, bahkan langsung meraksasa selalipun di kerjaan korona ini kebanyakan yang koleks juga. Banyak juga yang melakukan kerampingan perusahaan atau pekerja. Banyak juga yang menelahkan kelewannya. Nah, Kak Kok, melihat wabah corona ini dengan kaitannya rekrutmen pekerjaan dan peluang pekerjaan ke depan itu seperti apa? karena adanya corona ini ada dua krisis di Indonesia. Krisis kesehatan jelas yang kita datang. Yang paling yang kedua dari krisis kesehatan melangkah krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya menurun. Makanya kalau kita ketergantungan ke pemerintah mungkin negara ini akan hancur. Makanya kami mencoba kebetulan ada perubah pasalnya sangat terluka begitu prospek ekonominya luar biasa ini peluang tidak ada dua kali maka peluang ini harus kita tindaklanjuti. Makanya mohon bantuan ke semua pihak kalau bisa diserahkan diserahkan dan putih bagaimana bisa sejahtera baik pribadi keluarga dan lingkungan ketika pasca pandemi ini. Artinya ada hikmah ada hikmah dibanding semua ini salah satunya nekster seperti hal yang terlalu kamu jadi jangan menjadikan sebuah kendala itu sebagai kendala jadikan kendala yang mungkin mengambil kita sebagai ruang untuk bisa lebih kuat lagi mungkin kurang lebih begitu ya betul selain di dua segmen ini kamu sedang sibuk apa lagi lagi sibuk memotivasi generasi dalam bidang pendidikan oh regenerasi regenerasi bahkan Alhamdulillah beberapa anak-anak yang putus olah bisa kita fasilitasi termasuk yang sudah SMP pengen kuliah sangat tinggi tapi kemampuan ekonomi orang tua yang berbatas kami dengan teman-teman di kampus memfasilitasi agar kuliahnya gratis kebetulan Alhamdulillah beberapa kampus yang sudah kita jalankan kita bekerjasama dengan sekolah tinggi ilmu administrasi Bandung sekolah tinggi ilmu agama Islam Selimang Garut itu udah betul Alhamdulillah kalau Selimang inilah yang pertama kali kamu kerjasama para mahasiswa sudah beri tangan kebunung Kalejo yang bersama-sama memiliki konsep wisata edukasi untuk yang terkaitan yang program pertama tadi ya yang bisa bisa berarti Kang Koko memfasilitasi untuk generasi muda yang ingin kuliah tapi mengalami keterbatasan terbasan termasuk tahun ini kita buka koli sekolah kejuruan menengah SMK terpadu dan misalnya juga disiapkan bobo untuk anak-anak yang mau mondok karena diajarkan tadi sebenarnya ini persiapan ketika ini jadi wisata ini jadi desa pertentuhan maka sumber dayanya tidak akan ngambil dari orang lain kita bisa memanfaatkan wawasan wawasan tersebut nah target Kang Koko sendiri untuk dan bolehlah kita berangkat dengan istri koma target Kang Koko sendiri untuk bisa dibuka ini tahun berapa untuk tempat wisata saya targetkan kalau 2001 mungkin kita mudah-mudahan kalau dari provinsi Pak gubernur apa yang saya usulkan provinsi lewat SKT di Kabupaten Daruk mudah-mudahan bisa di asese maka setel di 2021 pembangunan infrastruktur dan 2022 harus sudah ready sudah ready untuk dibuka ini lagi lagi dirajut dengan teman-teman karena pandemi mungkin terhenti dulu banyak problem yang di cancel tapi kalau sudah selesai COVID-19 insyaallah kita akan melangkah bahkan sudah ada agenda tahun depan kita rencanakan kita akan mengundang minimal 3 kementerian kita undang disini kita undang satu yang jelas pariwisata yang kedua kementerian desa dan yang ketiga kementerian pendidikan karena ada kolaborasi wisatanya dengan edukasi pariwisatanya jelas dan mudah-mudahan menteri desa yang bisa memfasilitasi sebagai kementerian untuk pembangunan desa global luar biasa ternyata dibalik sosok sederhana kangkoko itu tersimpan visi yang sangat jauh ke depan dan terang saya berada disini juga tempat ini sangat menginspirasi saya karena saya tahu awalnya seperti apa kondisinya seperti apa dan kangkoko juga di dalam pasir perjalanan juga sering banyak konsultasi banyak penyampaikan juga kedalanya yang luar biasa dan akhirnya itu bisa dilewatin semua oke terakhir kan mungkin terkait untuk wacana pembangunan ini kan pesan khusus untuk pemkak jabbar juga pemkak garut mungkin ada yang disampaikan untuk pemkak garut dan pemkak adalah saya kebetulan ada di bawah dunia kaleno dan di katakolikan masyarakat desa yang mungkin sebebas keterbatasan dari baik dari SDM maupun sumber yang lainnya untuk itu sangat diharapkan sentuhan bantuannya dalam berbagai sisi baik dari pemkak garut maupun pemrok baik dari perizinan maupun program yang lainnya bisa membantu kami agar program yang kami impikan yang kami inginkan bisa terlaksana dan bisa sedikitnya dijadikan projek untuk pemkak dan pemkak nah hari ini ada kegiatan apa nih hari ini kita akan menegakkan tes dan interview bagi cawan karyawan yang akan kita mematkan sebagai sumber daya untuk linting atau bahasa yang usia pelinting linting rokok rokoknya produksi garut tepatnya dari keguara kecamatan untuk itunya nama rokoknya produknya namanya mencos kebetulan ada alasan yang nanti kita tunjukkan dan memang produk ini kita alhamdulat permintaan masarnya sangat luar biasa kita kirim ke Jogja juga ke Bali dan alhamdulat ke Belanda juga kita coba import ekstor nah kalau untuk pelanggan ini cukup banyak ini rencananya hari ini itu memang langsung keputusan atau masih hanya pertimbangkan dulu atau gimana kalau memang mengenai minat karyawan dari 3-4 hari kebelakang sudah banyak karena maksian memang karena mungkin sekali banyak yang dilumahkan dari beberapa perusahaan pada itu memang sangat luar biasa mungkin hampir ke 300 yang masuk lambaran biasa langsung tidak juga email ada tapi yang kita terima mungkin sekitar 100 kuota untuk saat ini tapi tidak menutup mungkin ada lagi terima terima sistem penggajian harian per produk atau bagaimana kalau sistem upah kita nantinya memang berusaha sesuai IFR tapi kalau lebih baik nanti juga kita ada sesinggine kan setelah masalah training beres nanti juga kita hitung perbatas dalam artian kalau perbatas kan itu kembali kepada sumber daya masjid meraya rusia bisa lebih dari WPR juga perahasi dengan skill saya Faisal dan ini rekan saya kan Asep dia juga membantu dalam perekrutan super daya manusia ini berarti yang daftar tidak cuma untuk wilayah sekitar ya wilayah sekitar juga banyak tapi juga tidak membutuh untuk yang di luar untuk mencoba memperkenalkan atau memenawarkan minat yang menjadi pekerja ini kan ada ini biasanya ada batasan usia atau tidak di sini kalau segi batas usia kita tidak dibatasi dalam artian lima yang sudah mempunyai KDP atau yang memang sudah tidak termasuk anak kita juga akan ada masalah di kelamanan untuk bekerjakan anak itu yang artian sudah mempunyai KDP atau sudah 18 tahun ke atas kalau untuk masa yang sudah tua kalau masih mampu kita coba berdaya juga oke terima kasih ini tadi habis wawancara interview untuk pekerjaan ya ini tahu info ada wawancara kerja di sini dari Facebook of Facebook ini ngelamar bagian apa bagian produksi belintik toko kenapa tertarik ngelamar di sini karena yang pertama mencari pengalaman dan ingin tahu bagaimana caranya belintik ini domisili di mana di desa Cibiuk jauh dari sini lumayan terang di mana awal jadi dari bangkok dan sana berarti ibu sendiri yang kerja untuk ininya bu persyaratannya susah menyiapkan persyaratannya gambir ya berarti kalau ibu warga sini di desa apa bu siang berarti bu kalau nanti ngikut latihan miring latihan berarti ya ya udah yang kita kan di latihan si bu kata dengan data apel mbak jadi itu harapannya Bapak Bermud yang Bapak Bupati Garut semoga bisa diakomodir karena toh muaranya adalah untuk kemajuan bersama untuk kemajuan kota Garut Bermak 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 kita COVID-19 agar semuanya bisa beraktifitas normal seperti sediakalan dan negeri kita semakin manju Wassalamualaikum warahmat walaikum salam warahmat wabarakatuh Terima kasih